guys hasil dalam tempe yang aku buat selamat menikmati hai guys kembali lagi di video kami kali ini aku sendirian dan kalian udah lihat backgroundnya dapur berarti kita mau masak-masak tapi kali ini sebenarnya gak masak sih guys hari ini aku mau buat video aku bakal bikin tempe homemade jadi aku bakal bikin tempe sendiri karena disini gak ada tempe ya guys kalian tau pasti di luar negeri susah banget cari tempe kalaupun ada gelin yang jual tempe itu harganya satu kilonya itu bisa 30 lira kalau dirupiahin bisa 60 ribu bayangin jadi aku pikir daripada beli lumayan lah harganya ya guys lebih mahal ya pada harga satu kilo daging jadi aku putusin aku bikin sendiri sebenarnya ini udah yang ke 4 kali aku coba yang pertama itu gagal lalu ternyata salah kacang itu ternyata kacang putih bukan kacang kedelai terus yang ini sekarang 2 kali aku udah bikin dan itu alhamdulillah berhasil jadi kita mau buat lagi dan aku videoin kali ini so ikutin terus videonya jadi bahannya itu cuma 2 guys kacang kedelai dan ragi tempe nah ini ragi tempenya aku beli sama gelin juga ada yang jual segini lumayan eh 100 gramnya itu 30 ribu kalau dirupiahin tapi bisa buat berkali-kali bikinnya nah terus kacang kedelai yang kayak gini jadi ini udah aku rendam semalaman tadi malam sebelum tidur aku rendam jadi kayak hari ini bisa diolah jadi pertama-tama ini kita cuci dulu nanti abis itu kita rebus guys nah guys jadi ini udah aku rebus jadi kita rebus kurang lebih sekitar 20 menitan pokoknya sampai airnya udah mendidih dan ini penting banget guys untuk proses pengupasan kulit ari dari kacang kedelainya karena kita nanti pakenya cuma kacangnya doang kulit ari harus kita buang dan bener-bener kita harus bersihin jadi kita tunggu sampai mendidih oke guys ini udah mulai mendidih dan ini busanya kita buang ya eh eh jatuh ini kita buang karena ini tuh berarti kacangnya gak bagus yang yang ngambang-ngambang di atas ini berarti dia gak bagus guys terus kita diamin sampai airnya dingin ntar baru kita proses pengupasan kulit ari oke guys ini udah lumayan dingin nah jadi aku pindahin ke baskom yang lebih besar terus nanti kita remes-remes gini tuh dia kulit arinya bakal terbuka kita remes-remes sampai semua kulit arinya tuh kebuka dari kacangnya jadi misahinnya kita bisa pakai saringan kayak gini tuh diangkat terus dibuang terus kita ulangin lagi sampai semuanya kebuka dan bersih so kita bakal balik lagi ke videonya kalau ini semua udah bersih guys nah guys ini airnya aku ganti biar aku bisa lebih jelas ngeliat kulit arinya terus ini kita ambil kayak gini tuh banyak kan keangkat kulit arinya nah guys ini kulitnya ini yang kita buang ya terus kita lanjutin lagi ke yang lainnya oke guys ini udah lumayan kebuka semua kulit arinya sekarang kita ini ada juga yang belum ya guys karena gak bisa semuanya bersih banget seenggaknya dia udah 70% tuh keluar dari kulit arinya terus ini kita rebus lagi sekali terus nanti baru kita proses oke guys ini perebusan yang kedua yang udah tanpa kulit arinya kita tunggu sampai airnya mendidih oke guys ini udah mendidih kita buang airnya terus nanti kita langsung proses lagi jadi guys sekarang kita sangrai kita buang sisa-sisa air yang ada di kedelainya karena itu penting banget nanti pas proses kita ngasih raginya biar raginya aktif dan tempenya jadi jadi kita terus sampai airnya ini kan masih kayak basa-basa berair kita buang airnya kalau kalian mau cepat bisa juga sih di oven dengan api atas aja tapi dengan suhu yang rendah cuman aku lagi malas nyalain open guys jadi aku sangrai pakai panci aja biar airnya cepat berkurang ini kalau udah kita lanjut prosesnya oke guys ini airnya udah mulai berkurang gimana kita tahu airnya udah mulai berkurang atau belum kalau kita aduk-aduk gini ini dia terasa ringan tuh itu berarti kandungan airnya udah mulai berkurang guys jadi aku karena pernah juga sekali gagal jadi itu kita jadikan pelajaran untuk nextnya jadi sekarang udah lumayan paham gimana caranya buat tempe yang bener jadi ini kita matiin apinya terus kita taruh di wadah lagi oke guys kalau tadi udah selesai kita taruh di tempat yang lumayan lebar biar dia gak terlalu terkumpul dan ini kita diamin sampai bener-bener dingin bener-bener kering ini kan masih berasap tuh jadi kita tunggu sampai bener-bener dingin dan kering terus nanti baru kita lanjut kasih raginya oke guys ini kedelainya udah kering udah gak basah sekarang waktunya proses kita kasih ragi tempenya jadi guys ini aku pake 500 gram kedelainya raginya cuma kita pake 1 sendok teh aja kita taburin yang penting rata kita kasihnya guys terus kita aduk-aduk pokoknya semuanya harus merata kena raginya nanti baru setelah itu kita masukkan ke dalam plastik oke guys ini udah aku kasih raginya udah aku aduk-aduk terus aku pakenya plastik klip kayak gini tapi ini biasanya aku pake 500 gram itu 1 plastik doang full cuma ini aku mau bikin setengahnya aja jadi aku bakal bikin cuma 1 gini bikin 2 plastik so kita masukin ke plastik oke guys jadi ini udah aku masukin plastik udah aku jadikan 2 sekarang kita bolongin plastiknya semua sisi nanti di belakangnya juga kita bolongin lagi nah guys jadi ini udah aku masukin ke dalam lemari atau kalian mau masukin ke dalam tempat yang kedap udara aku masukin dalam lemari jadi ini kita diamin selama 3-4 hari sampai kita panen tempenya nah terus aku tutupin lagi pake tisu seperti ini jadi kita ketemu lagi 3 atau 4 hari pokoknya kalau udah panen aku bakal lanjutin videonya bye bye hi guys kita kembali lagi ini udah hari udah lewat sebenarnya udah lebih dari 4 hari karena kemarin aku ke rumah martua jadi aku melanjutin proses video tempenya baru sekarang jadi kita lihat nih gimana tempenya berhasil kah atau enggak cus dan aku bukan cuma mau buat video buat tempe aku juga mau ngasih tau gimana cara kita nyimpan tempe saat kita lagi di luar negeri kayak misalkan kita enggak mungkin kan tiap hari bikin tempe dan juga proses nunggunya kan lama guys nunggu 3-4 hari baru bisa panen tempenya jadi aku mau kasih tips kalian siapa tau kalian buat juga tempe lagi di luar negeri atau kalian ada beli tempe tapi enggak mungkin langsung dihabisin aku bakal kasih tips penyimpanan tempe cara ini guys hasil tempenya guys selanjutnya berhasil tempenya nih dia jadi nah jadi tempenya ini kalian potong kecil-kecil atau potong sesuai kebutuhan kalian nanti gimana ini seperti aku ini udah aku potong-potong seperti ini tempenya nih guys hasil dalam tempe yang aku buat padet ya nah jadi tipsnya itu ada yang kalian bisa kalian udah potong-potong nih terus kalian rebus terus nanti kalian tirisin kalian dinginin atau bisa juga digoreng setengah mateng nah tapi kalau aku sih menurut aku lebih bagusnya digoreng setengah mateng jadi ini aku lagi manasin minyak terus nanti ini kita goreng setengah mateng oke guys ini minyaknya udah cukup panas kita masukin tempenya ini kita goreng setengah mateng aja guys oke guys ini kayaknya udah cukup setengah mateng sekarang kita angkat oke guys ini aku buat yang agak tipis dan kecil-kecil ini buat biasanya buat sambal goreng jadi nanti siapa tau aku mau bikin sambal orek tempe aku tinggal panasin lagi sekarang kita goreng setengah mateng dulu guys ini si tempe tempe udah aku goreng yang ini aku goreng agak sedikit crispy karena nanti ini mau dibikin sambal orek tapi gak tau kapan pokoknya aku udah prepare dulu yang ini aku mau bikin sekarang yang ini aku mau bikin tempe goreng crispy jadi yang ini bakal kita olah hari ini dan ini kita digin dulu terus nanti baru kita proses gimana penyimpanan ini biar bisa dipakai untuk next time nah untuk yang ini ini aku udah buat adonan tepungnya tepung crispy pakai daun bawang nanti baru kita goreng guys oke guys ini udah dingin jadi cara penyimpanan tempe biar dia itu bisa dipakai untuk next time gitu aku masukin ke plastik clip kayak gini jadi guys ini tempenya udah aku masukin ke dalam plastiknya terus sebenernya itu harusnya kita vakum tapi kan aku gak ada vakum alat vakum jadi aku pakai manual jadi aku pakai sedotan terus nanti ini kita hirup biar anginnya itu kebuang guys ini guys lumayan lah ya anginnya agak kebuang jadi terus kita langsung masukin ke dalam freezer ini guys jadi langsung kita masukin ke dalam freezer oke guys nasi aku udah siap untuk dimakan dan olahan tempe crispy nya juga udah jadi guys menggiurkan dan udah pastinya nasi dan ini aku bikin sambal terasi pakai ayam suwir guys mantap gak tuh oke guys jadi segitu aja video kali ini gimana cara buat tempe di rumah home terus cara pengolahan tempe dan gimana cara penyimpanan tempenya juga jadi itu beberapa tips dari aku siapa tau misalkan kalian ada beli tempe kalian lagi di luar negeri gitu kan terus sayang kalau mau dihabisin semua juga gak mungkin jadi kalian bisa simpan dengan cara aku yang tadi yaudah guys untuk video kali ini sampai sini dulu aku mau makan dulu olahan tempe dari buatan sendiri itu pasti lebih nikmat guys karena jeripayah kita itu terbayarkan dengan cara kita makan karena aku jujur aku adalah tempe lovers jadi waktu ditinggal disini aku gak bisa makan tempe itu aku kayak sedih banget kayak mending gak apa-apa deh gak makan makanan yang kayak pizza burger tapi kalau udah tempe oh guys aku gak bisa lepas dari tempe jadi makanya aku belajar gimana cara buat tempe sampai akhirnya alhamdulillah aku udah bisa bikin tempe sendiri di rumah so guys jangan lupa di like di subscribe komen juga kalau misalkan kalian mungkin ada tips-tips yang lain so thanks for watching bye-bye hati kurus hurus selamat menikmati